Oke, selamat pagi, salam sehat tanpa batas bersama saya Bang Lian. Saat ini lagi berada di depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dan pada pagi hari ini tanggal 19 Mei hari Kamis, kami dari Satuan Polisi Pamung Praja sedang melaksanakan geladi kotor untuk persiapan upacara Hari Gebangkitan Nasional yang akan digelar besok pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022. Selamat pagi semuanya, salam sehat tanpa batas bersama saya Bang Lian. Pagi ini bersama Regina dari salah satu institut pemerintah dalam negeri yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita akan tanya-tanya Mbak Regina ya, bagaimana kesan-kesannya? Selama tiga hari berada di Satuan Polisi Pamung Praja. Mana Mbak Regina, kesan-kesannya? Kesan-kesan saya selama Mbak Kang di Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah lingkungan kerjanya yang ekonomis, lingkungan kerjanya yang persuasif, menarik, ramah. Salam Praja Wibawa, saya Regina Rika Maitara, Mindya Praja Putri dari IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat. Pada pagi hari ini kita berada di kantor gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dalam hal ini, pagi ini kita akan melaksanakan bloody photor untuk persiapan Hari Kebangkitan Nasional yang akan dilaksanakan besok pada tanggal 20 Mei 2022. Pesan saya untuk anak-anak milenial pada zaman sekarang, marilah sama-sama untuk berinovasi, berkarya, demi kemajuan teknologi yang untuk menjadi para pelajar dan mahasiswa yang berguna bagi Nusa dan Maksa. Salam Praja Wibawa. Besok kita harus bersama-sama mengingat kembali bagaimana kebangkitan polematian yang lain. Terima kasih. Pasir untuk generasi muda adalah bagaimana kita mencontoh, bagaimana kita mengikuti langkah-langkah para penggerak-penggerak kita. Terima kasih. Kita sudah bertanya kepada Pak Regina yang berlutang-lutang kemudian dan sekarang ini kena cincangnya ya? Enggak, masih cincang. Oh, masih cincang dengan Pak Regina Wibawa di Bang Nuril ya? Iya. Tentang-tentang ya? Tidak boleh. Bang Nuril ya, gimana? Kesan-kesannya kita berada di selama 3 hari di Satuan Polisi Pamungkeraja dan kasih motivasi kepada generasi-generasi milenialnya. Mungkin kesan dan pesan saya selama 3 hari berada di Satpol PP ini. Yang pertama, saya lebih tahu bagaimana organisasi Satpol PP itu, Satuan Satpol PP. Dan saya juga belajar tentang bagaimana cara melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, dan juga bagaimana cara menegakkan peraturan perundang-undangan tersebut. Seperti itu, Pak. Pesan-pesan untuk ini, apa yang motivasi mungkin buat ini generasi milenial, yaitu yang mungkin ingin masuk menjadi kajang ke IPDN. Baiklah, pesan saya untuk generasi milenial yang ingin masuk ke IPDN, yang pertama itu adalah selalu berusaha dan selalu belajar. Jangan mudah patah semangat. Kita semua tahu bahwa roda itu berputar, jadi kadang di bawah dan kadang di atas. Bagaimana cara kita agar terus mengayuh sepeda, agar kita bisa sampai di posisi teratas dari roda tersebut. Seperti itu. Mantap. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak Sobster. Ya, sama-sama. Salam. Salam, Raja. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Sobster. Terima kasih.